Di suatu hari yang cerah, sunyi dan damai, hiduplah dua sejoli yang sedang asik makan bersama di salah satu rumah makan yang paling ternama. Tiba-tiba datanglah seorang penyanyi papan atas bersama ukulele kesayangannya dan menyanyikan sebuah lagu yang enak didengar semua kalangan. Suara yang merdu dan petikan ukulele yang begitu mempesona membuat semua orang yang mendengarnya akan takjub dan membuat hati lebih tentram. Tutup telinga dan mata yang mengkerut merupakan salah satu dari reaksi positif terhadap keindahan sebuah karya yang penuh makna. Dengan hati yang ikhlas, ia menyanyikan lagu semerdu mungkin demi bisa menghibur siapa saja yang ada di sana. Sungguh panutan yang selalu memberikan dampak positif kepada dunia. Mereka yang sedang makan dengan hati yang bosan, tiba-tiba berhenti makan sejenak demi bisa mendengarkan suara khas dari penyanyi papan atas kita yang begitu fenomenal. Ia menyanyikan lagu semerdu mungkin demi bisa menghibur siapa saja yang ada di sana. Ia pun selesai menyanyikan lagunya dan semua penonton berharap untuk dapat mendengarkannya sekali lagi. Namun, karena penyanyi papan atas kita sibuk dan tidak ada waktu, ia pun harus mengakhiri acara ini dengan ucapan terima kasih dan... Sungguh suri tauladan yang patut dicontoh tidak pernah memaksa dan hati yang benar-benar ikhlas menghibur orang lain. Namun sudah pasti kita semua berpikir hal yang sama, yaitu memberikan penghargaan kepadanya yang tidak pernah memaksa itu dengan besar harapan kita agar dapat terus berinovasi, meramaikan industri musik, dan juga membuat harum nama bangsa. Selesai Di suatu hari yang cerah, sunyi, dan damai Terima kasih telah menonton!